Halo Halo assalamualaikum semua selamat datang di channel sederhana aku diawali bangun tidur angkatin jemuran dulu hari ini mau masak nasi sama ikan goreng ambil berasnya bibu oh itu kayu bakar aku kira-kira segitu cukup berasnya lanjut cuci ya tuh kamar mandi sederhana bagaimana dengan muda muda di sana apa kabarnya semoga selalu dan bahagia selalu oke lanjut cuci berasnya udah bersih dan inilah penampakan dapur aku aku masaknya ditunggu dan masih manual itu pakai pakai seeng kecil tapi enggak lama kau itu karena seengnya pendek cepat matangnya itu tahap pertama ya tahap pertama buat masak nasi di seeng itu berasnya kedua masukin tutup dan udah nyala apinya itu tunggu aku sebelah sama kompor sebelah sama kompor dan aku tinggalin selagi sambil masak aku tinggalin ke dalam dulu buat sapu-sapu sapu-sapu tipis-tipis kalau nyapu itu enggak kehitung ya kalau sehari berapa kali karena rumahku atapnya enggak ada pelapunya jadi gampang kotor dan harus rajin-rajin sapu-sapu dan rumahnya enggak gede juga rumahnya kecil juga udah cuma disapu aja dan itu setiap harinya berantakan itu ngambil aku ngambil lauknya dulu di kulkas dan sempat bingung juga apa yang mau dimasak dan terhasil kita mesak ikan aja berantakan dapurnya dan inilah penampakan dapurnya seperti itu lantainya masih tanah ya itu aku lupa naruh ikannya enggak dikebawahin dulu ya masih keras mau dimasak lap-lap-lap piring sebentar dan itu gak sisa makanan tadi pagi tinggal ada itu doang udah habis udah semua kopi juga udah habis gue tinggal sedikit lagi ambil oke lanjut aku kukus pas obi dulu tuh aku mau 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 kukus biasa aja habis nasi matang aku mau kukus kukus biasa buat tentunya minyak kalau enggak ada makanan merenggitnya peninggitir kukus bener-bener gitu masih 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 sebelum tidur itu obi kuning ya kuning sama putih enggak aku cuci beberapa kali apa aja masih masih kotor banyak tanahnya oh iya aku lupa mau ngomong apa ya setelah bersih aku mau langsung taruh aja disitu dan itulah saya ngaku ini aku mau cuci piring gak terlalu banyak karena tadi pagi udah dicuci itu cuma bekas tadi aja biasanya banyak cucian piring itu cuma sedikit karena udah dicuci juga tadi gimana dengan bener-bener di sana nah aku sudah beres meres kalau aku sih sambil masak sambil beres meres sambil beres meres sambil ada kata aja lah sedangkan sambil nyaping sedangkan selagi selagi masak nasi ini kan kalau di kumpul itu agak lumayan lama ya dua kali tahapan dan ini dan ini cucian tidak terlalu banyak juga padahal aku juga sering nonton-nonton vlog itu tapi tempatan vlog itu pada bagus-bagus ini nih aku coba-coba saya bikin udah lama banget dari dulu aku nonton-nonton vlognya ibu-ibu disana itu bener-bener disana padahal aku semua rumahnya pada bagus-bagus dan beginilah inilah keadaan dapur aku kalau seperti ini keadanya oh iya dan itu itu tahap pertama ya kalau disini itu aku karih dulu sesudah dikarih itu kita besok lagi jadi dua kali tahapan dan nanti itu kita kukus yang kedua kalinya sambil sambil nunggu nasinya matang aku kurang ikannya dulu kurang ikannya juga gak banyak-banyak tiga aja lanjut kering ikan ya itu karena kompor aku sebelan sama si tunggunya kadang-kadang suka ngebul-ngebul gitu tapi ya mau gede lagi taruhnya di sampingan ya gak ada tempat naruh lagi kayaknya udah enak aja di situ sebelahan dan oh iya itu ikannya aku cuma goreng juga dan inilah dapurnya kayak kayak gini gak ada mewah-mewahnya tapi sudah bersyukur banget alhamdulillah biar kehujanan lanjut itu aku mau ngakel sangunya dulu atau nasinya dulu udah matang sambil itu aku lanjut ngukus ubinya setelah nasi matang aku lanjut ngukus ubi itu nasinya udah matang gini di akil-akil kalau disini kalau yang masih pake ya kalau yang masih pake manual gitu di seeng kayak gitu di akil-akil itu nasinya jadi lebih enak menurut aku lebih enak dan gak cepet basi bisa awet yaudah jadi aku setiga mangkuk ya ya tadi tiga mangkuk itu aku dapet nasinya segitu sesangku atau se itu besar cukup kadang sampai gak habis dan abaikan itu berantakan berantakan dan ini lanjut karena udah beres aku lanjut memandu kecacanya panas panas banget ya assalamualaikum selamat menikmati